Intro Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soigo berkunjung ke Korea Utara pada selasa 25 Juli 2023 malam. Tak hanya Sergei Soigo, perwakilan dari Cina yakni Li Hongsong turut berkumpul di Pyongyang. Perkumpulnya perwakilan dari tiga negara menjadi pertama kalinya sejak terjadi pandemi COVID-19. Ada pun kunjungan Rusia dan Cina ke Pyongyang untuk menghadiri undangan dari Presiden Kim Jong-un. Pasalnya Korea Utara sedang merayakan peningatan 70 tahun hari kemenangan. Sergei Soigo mengatakan perkumpulan ketiga negara menjadi salah satu cara memperkuat hubungan militer. Terlebih Rusia dan Korea Utara sedang dalam pengembangan kerjasama antar kedua negara. Bahkan Sergei Soigo disambut oleh seorang pejabat militer Korea Utara di karpet merah landasan bandara. Secara spesial terdapat tulisan selamat datang ke Merat Menteri Pertahanan Federasi Rusia Sergei Soigo dalam bahasa Korea dan Rusia. Sementara Cina menegaskan bahwa pihaknya tidak menerapkan sanksi PBB terhadap Korea Utara maupun Rusia. Cina tetap mengirim bantuan kepada kedua negara yang menjadi musuh NATO. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soigo berkunjung ke Korea Utara pada selasa 25 Juli 2023 malam. Tak hanya Sergei Soigo, perwakilan dari Cina yakni Li Hongsong turut berkumpul di Pyongyang. Perkumpulnya perwakilan dari tiga negara menjadi pertama kalinya sejak terjadi pandemi COVID-19. Ada pun kunjungan Rusia dan Cina ke Pyongyang untuk menghadiri undangan dari Presiden Kim Jong-un. Pasalnya Korea Utara sedang merayakan peningatan 70 tahun hari kemenangan. Sergei Soigo mengatakan perkumpulan ketiga negara menjadi salah satu cara memperkuat hubungan militer. Terlebih Rusia dan Korea Utara sedang dalam pengembangan kerjasama antar kedua negara. Bahkan Sergei Soigo disambut oleh seorang pejabat militer Korea Utara di karpet merah landasan bandara. Secara spesial terdapat tulisan selamat datang ke Merat Menteri Pertahanan Federasi Rusia Sergei Soigo dalam bahasa Korea dan Rusia. Sementara Cina menegaskan bahwa pihaknya tidak menerapkan sanksi PBB terhadap Korea Utara maupun Rusia. Cina tetap mengerib bantuan kepada kedua negara yang menjadi musuh NATO.